musik 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 alhamdulillah dengan dari kalah menurut kita tutup luar supaya ini ulah maka saya semoga yang ada yang mengetahui yang dibantu kita ketahui yang mau menjadakan kelas yang bantuan bapak ketua bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dihormati disini saya akan membacakan berita acara hasil musyawarah pembentukan ke pengurusan DPD Padi Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada hari ini seni tanggal 3 bulan Oktober tahun 2022 yang bertempat di Sekretariat Padi atau Warung Ilmu telah diperlaksanakan musyawarah penyusunan ke pengurusan Padi dengan menghasilkan formasi ke pengurusan sebagai berikut yang pertama penasihat yaitu dokter Andes A. Jainuddin yang kedua yaitu Bapak Haji Sanis Gojali SMM kemudian Dewan Pakar yang pertama yaitu Bapak Satria SD ketua Bapak Muliana Sekretaris dia sendiri Bendahara Nur Herawati dan untuk bidang-bidang yang pertama yaitu Bidang Humas Bapak Aga Mayelani yang kedua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Ibu Perawati yang ketiga Bidang Ekonomi dan UNHM Bapak Dr. Andes Haji Sudirman BFC MSC yang keempat Bidang Wisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Abdul Somad yang kelima Bidang Pertanian dan Pelayan Bapak Adeliman Rohiman SPD yang keenam Bidang IT dan Digital Perbesaan Bapak Cecep Submana Eskom yang ketujuh Bidang Komunikasi Sosial dan Kemasyarakatan Perbesaan Bapak Maulana Pajri yang kedelapan Bidang Hukum dan Perundang-undangan Bapak Adul Gize dan tadi maaf kelewat yaitu Wakil Ketua yaitu Bapak Marko Hirin demikian mereka acara ini dibuat dengan cenderungnya dan untuk dipergunakan sebagai imanah musuhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih kesempatannya Jadi ini sudah hadir ya Berarti kita hari ini melaksanakan kegiatan sedang treno untuk konsolidasi dan sekaligus berdirinya Padi di Paukota Hukum telah selesai Kita tinggal rencanakan program ke depan sekretariat dan merencanakan kita program untuk pengukuhan Untuk itu saya menyarankan kepada setuah khususnya Pak Mul yang sekarang-setak sudah ditunjuk oleh kita bersama yang dia juga mendapatkan mandat dari Padi Pusat Jawa Barat sehingga dia sekarang mendapatkan kepercayaan kita semua untuk memegang tonggak kepercayaan Padi Jawa Barat Jadi teman-teman bukan hanya sekarang dibentuk untuk langsung tidur tapi dibentuk langsung lari untuk menjalankan tugas sebagai pemulis Padi Jawa Barat barangkali saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih hari ini yang memiliki tempat disini teh pera dan teman-teman saya ucapkan terima kasih yang jauh disana Pak Ahmad Pak Cohidin Pak Cohidin Pak Sekbes yang 30 kilo walaupun ini hujan hari ini alhamdulillah semangat dan tidak pernah berpikir kapan saya pulang mudah-mudahan Jawa Barat Pusat Kang Akbar mendengar suara anulani Kabupaten Kudingan ini barangkali sekali lagi selamat bertugas selamat berkaya berkarya dan kampung aspirasi warga masyarakat khususnya Kabupaten Kudingan untuk bisa menjalankan kita ini menjalankan produk kegiatan padi kita mencari barangkali itu selamat sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sukses dan selamat berjaya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Pak Menteriak yang terakhir mungkin saya terlaku dari Ketua yang saya mengatakan ke depan saya menyebutkan bahwa sebuah struktur itu kan hanya kita sangat tapi pentingnya kalau bekerja maksud kita sama-sama ini kali masih nanti hari ini kita jalankan program-program yang saya saya dan mungkin itu saja terima kasih dilahir topik berjaya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi ini adalah acara apa Ini adalah acara apa? Hari ini adalah kekuatan peningan Kita tidak bersawara Di institusi untuk pembentukan DPD Peningan Pembentuk pengurusan Pembentara yang nanti Kita akan diusahkan oleh DPD Jawaran Harapannya gimana Pak? Harapannya tentunya kita kuatkan disini Bahwa kita Kita akan membantu Kita berpartisipasi Membangun desa-desa DPD Peningan Supaya lebih maju Lebih sukses Membawa kejahteraan Kita sendiri